Nostalgia dan maaf. Eh, apa? Dari matamu, aku bisa melihat nostalgia dan permintaan maaf. Chu Hen tercengang. Segera, dia mengalihkan pandangannya dan mengusap hidungnya sedikit meminta maaf. Maaf, aku lupa diri. Aku baru saja memikirkan seorang teman dari dulu. Setiap kali dia pergi misi, dia akan memakai topeng. Itukah sebabnya kamu membantuku? Wanita itu sedikit menoleh dan menatap Chu Hen. Chu Hen menggelengkan kepalanya. Aku belum mengucapkan terima kasih saat kita berada di danau di hutan. Aku kebetulan lewat. Tidaklah bijaksana jika kamu menyinggung tiga kekuatan teratas di Midland karena masalah sekecil itu. Suara wanita itu lembut, dan nadanya acuh tak acuh. Seolah-olah momen kritis tadi tidak terlalu berbahaya baginya. Mungkin, Chu Hen tertawa terbahak-bahak. Wajah tampannya tampak sangat bersih. Tapi itu bukan masalah kecil bagiku. Jadi, kamu tidak bersama mereka. Chu Hen menggelengkan kepalanya. Aku hanya mencari seseorang. Mencari seseorang di makam abadi dan iblis. Wanita itu sedikit terkejut. Ya. Itu mengejutkan. Apakah kamu sudah lama berada di makam abadi dan iblis? Chu Hen tiba-tiba bertanya. Belum. Aku datang pada hari aku bertemu denganmu. Mengerti. Ada sedikit kesedihan di mata Chu Hen. Jika wanita itu sudah lama berada di sini, dia mungkin bisa mendapatkan petunjuk tentang Luo Mengcang. Bagaimanapun, dia menghilang melalui celah di belakang Spes Deforing Cave. Itu pasti akan menimbulkan keributan besar. Tapi wanita itu datang ke makam abadi dan iblis pada hari yang sama dengannya, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Apa yang terjadi di makam abadi dan iblis? Mengapa ada begitu banyak binatang iblis di sini? Chu Hen membuka mulut untuk bertanya, tetapi segera merasa itu tidak pantas, jadi dia mengoreksi dirinya sendiri. Maaf, aku hanya bertanya. Sepasang mata jernih di balik topeng menatapnya dengan penuh minat. Seharusnya kamu tidak bertanya, tapi, tidak ada salahnya memberitahumu. Secercah cahaya melintas di mata Chu Hen. Wanita itu menjawab dengan lembut, ribuan tahun yang lalu, perang ras asing berskala besar terjadi di sini. Pada saat itu, lebih dari selusin manusia kuat binasa, dan Raja Yama dari ras iblis serta Kaisar ras iblis terbunuh di sini. Raja Yama. Kaisar agung ras monster. Sudut mata Chu Hen sedikit menyipit, dan dia punya ide. Setelah jatuhnya Kaisar besar ras monster dan Raja Yama, aura jahat yang mereka tinggalkan tidak pernah hilang karena kekuatan mereka yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, area ini secara bertahap menjadi area terlarang. Oleh karena itu, tempat ini disebut makam dewa dan iblis. Artinya, makam dewa dan iblis adalah tempat para dewa dan iblis dikuburkan. Makam dewa dan iblis mengubur dewa dan iblis. Chu Hen mengangguk, menunjukkan bahwa dia mendengarkan. Klan iblis telah menginvasi makam abadi dan iblis dalam skala besar untuk mengambil tulang Kaisar iblis yang tertinggal selama perang besar. Tulang Raja iblis. Chu Hen tercengang. Bawa kembali untuk dikuburkan. Karena itu masalahnya, itu masuk akal. Mengapa sekte-sekte itu ikut campur? Pihak lain tidak menjawab pertanyaan Chu Hen. Dia berdiri sedikit, dan berdiri di dahan pohon, tinggi dan anggun. Mengetahui gambaran kasarnya saja sudah cukup, tidak perlu tahu terlalu banyak. Iya, Chu Hen mengangguk penuh terima kasih. Berdengung. Ruangan itu bergetar, dan gelombang udara menumpuk. Bersamaan dengan aura yang kuat, lebih dari selusin berkas cahaya menyilaukan turun dari langit, seperti aurora yang turun dari langit, dan mendarat langsung di puncak gunung yang mengjulang tinggi. Kelompok orang ini memiliki penampilan yang mengesankan, mengenakan baju perang emas, dan memegang tombak cahaya suci. Mata dingin mereka menunjukkan kilatan tajam. Huff, mereka benar-benar melarikan diri ke makam dewa dan iblis. Suara yang dalam dan dingin dipenuhi dengan rasa dingin. Ditemannya aura dingin yang menakutkan, seorang pria parubaya kuyuh dengan rongga mata cekung, setipis zombie berjalan ke depan. Mata dinginnya yang diliputi cahaya redup menyapu pegunungan dalam yang tak berujung di depannya, dan sedikit senyuman buas muncul di bibirnya yang keriput. Tidak ada yang bisa lepas dariku, King Siong, he he. Terima kasih sudah memberitahuku hal ini. Di hutan yang sunyi, Chu Han menatap wanita misterius di depannya. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia tiba-tiba merasakan aura familiar namun dingin. Itu mereka. Chu Han terkejut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Aku tidak menyangka mereka akan mengejarku sampai ke sini. Aura dingin masih segar dalam ingatan Chu Han. Saat itu, pihak lain langsung membantingnya ke laut dari kapal emas awan mengalir. Suku Suci Cahaya Sebelumnya, setelah meninggalkan kota Pulau Paus, dia dicegat oleh suku Light Sein dalam perjalanannya. Chu Han bergerak sendirian, dan pertempuran sengit terjadi antara dia dan para ahli suku Light Sein. Meskipun Chu Han telah menggunakan tipuan untuk membunuh ahli alam abadi kuno lainnya, Yin Kuan, di pulau tanpa nama. Pemimpinnya, King Siong, terlalu kuat, dan Chu Han tidak berani melakukan serangan balik dengan gegabuh, jadi dia hanya bisa memilih untuk melakukannya. Meninggalkan. Awalnya, dia berpikir bahwa dia telah sepenuhnya menyingkirkan orang-orang itu setelah datang ke makam dewa dan iblis. Dia tidak menyangka mereka bisa melacaknya sampai ke sini. Benar-benar tidak terduga. Sepertinya kamu mendapat sedikit masalah. Wanita misterius itu berkata dengan lembut. Alis Chu Han sedikit mengendur, dan dia tersenyum malu, maaf, aku harus pergi dulu. Dengan itu, Chu Han mengangguk, dan berbalik untuk pergi. Tapi saat dia mengambil dua langkah ke depan, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan rasa sakit yang membakar menyebar dari dadanya. Apa yang sedang terjadi? Chu Han tanpa sadar menutupi dadanya dengan tangannya, dan hanya merasakan delapan meridian luar biasa di tubuhnya terbakar, dan itu sangat tidak nyaman. Itu adalah serangan tersembunyi dari, matahari teratai turun ke dunia. Suara tenang terdengar lagi dari belakang. Serangan tersembunyi. Alis tampan Chu Han dirajut, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Wanita misterius itu menggelengkan kepalanya, sepertinya kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan di Midland. Matahari teratai turun ke dunia, dari istana matahari yang mendalam dikenal karena sifatnya yang sombong, dan alasan mengapa ia memiliki peraturan yang begitu ketat. Persyaratan pelatihannya adalah, kekuatan tersembunyi api matahari, sangat sulit dikendalikan, dan dapat dengan mudah melukai diri sendiri. Namun begitu Anda menguasainya, ia dapat melukai orang lain tanpa terlihat. Menyakiti orang lain tanpa terlihat. Chu Han tiba-tiba mengerti. Dengan kata lain, meskipun dia telah menghentikan Kin He meluncurkan, matahari teratai turun ke dunia. Pada saat terakhir, serangan tersembunyi yang dilepaskan oleh kekuatan kacau diam-diam telah mengebor ke dalam tubuhnya. Saat ini, kekuatan tersembunyi api matahari telah mengalir melalui seluruh meridian utama tubuhnya, dan itulah mengapa reaksinya begitu kuat. Dia terlalu ceroboh. Chu Han diam-diam menggelengkan kepalanya. Situasinya terlalu kritis sebelumnya, jadi dia tidak terlalu banyak berpikir. Seperti yang diharapkan, ketika berhadapan dengan orang-orang dari sekte kuat itu, dia tidak bisa gegabuh. Tepat ketika Chu Han tidak tahu bagaimana menghadapi kesulitan di depannya, suara tenang wanita misterius itu keluar. 1062. Kamu tinggal. Saat ini, wanita misterius itu berkata dengan acuh-ta'acuh. Chu Han tertegun pada awalnya, lalu dia mengerti maksudnya. Tingkat kultivasi orang itu sangat tinggi. Aku akan berhati-hati. Pihak lain tampaknya tidak keberatan, memberikan sedikit rasa acuh-ta'acuh. Melihat ini, Chu Han mengangguk. Meskipun dia tidak ingin berutang budi lagi pada pihak lain, sepertinya tidak ada cara yang lebih baik. Dalam keadaan seperti itu, jika dia memaksakan diri untuk pamer, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Segera, wanita itu menginjak dahan pohon dengan ringan dan berbalik, bersiap untuk pergi. Oh ya, saya Chu Han, bolehkah saya mengetahui nama Anda, Nona? Wanita itu berhenti sejenak, lalu berbalik ke samping menghadap Chu Han. Chu Han melanjutkan, Aku hanya merasa setelah menerima kebaikanmu dua kali, jika aku bahkan tidak tahu namamu, itu agak tidak masuk akal. Nama keluargaku adalah Bai. Gadis itu dengan ringan mengangkat tangannya yang seperti batu giyok. Jari-jarinya yang ramping dan putih memegangi topeng di wajahnya. Kemudian, topeng itu perlahan menjauh. Dalam sekejap, udara di dalam hutan seakan memasuki keadaan hening. Murid Chu Han sedikit gemetar. Di balik topengnya, itu adalah wajah yang dapat menyebabkan kehancuran bangsa dan rakyat. Alisnya seindah lukisan, kulitnya seputih salju, dan sepasang mata bunga persik yang indah mampu membawa bencana bagi suatu negara. Meskipun Chu Han telah melihat banyak wanita di masa lalu, dan banyak dari mereka cantik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Keindahan yang tiada taraf. Tidak berlebihan. Nama keluarga Ku Bai. Dan nama Ku Kianyu, matanya yang indah bertemu dengan tatapan Chu Han, dan sudut bibirnya sedikit melengkung. Seperti puisi atau lukisan, senyuman yang bisa membawa bencana bagi suatu negara. Aku hanya merasa agak tidak sopan memperkenalkan diriku dengan topeng. Bai Kianyu. Dangkal dan dalam, kegembiraan abadi yang tak ada habisnya. Itu seindah yang disiapkan untuknya. Seperti jejak kaki yang tertinggal di salju, dangkal dan dalam, murni dan putih. Melihat Chu Han sedikit bingung, Bai Kianyu memakai topengnya lagi. Kalau begitu, ini akan menjadi hari pertama. Hah, Chu Han terkejut, apa? Hari pertama kita bertemu. Chu Han terkejut, lalu menjawab sambil tersenyum, Ini kehormatanku. Selamat tinggal. Hati-hati, juga, terima kasih. Bai Kianyu menganggup ringan dan menghilang ke dalam hutan. Setelah beberapa saat linglung, Chu Han dengan lembut menggelengkan kepalanya. Kenapa baru saja terasa seperti mimpi? Ngomong-ngomong, saat ria itu memakai topeng, Itu mengingatkan Chu Han pada seorang teman lama. Kekaisaran bintang suci. Bupati, Huang Fu King. Tentu saja, Chu Han lebih suka memanggilnya, Siya King. Nostalgia. Permintaan maaf. Memang. Jika dia bukan anggota keluarga kerajaan, Mungkin dia tidak perlu bernostalgia dan meminta maaf. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia pergi saat itu, Dia meninggalkan ciuman lembut di bibir Chu Han dan tersenyum saat dia mengucapkan selamat tinggal dengan air mata berlinang. Tidak bisa membenci, karena cinta. Dia tidak bisa mencintai, karena dia tidak bisa menghadapinya. Sekarang setelah beberapa tahun berlalu, Satu-satunya hal yang dirasakan Chu Han terhadap Huang Fu King adalah nostalgia dan penyesalan. Desir-desir-desir. Suara desiran angin terus menyapu langit. Lebih dari selusin aura tajam mengikuti sosok yang bergerak cepat di depan mereka. Kedua belah pihak menjaga jarak tertentu satu sama lain, Seperti permainan kejar-kejaran. Saat kedua pihak memasuki beberapa ngarai di sisi tebing satu demi satu, Aura yang kuat dan kuat tiba-tiba muncul dari para pengejar di belakang mereka. Huh, berhenti. Telapak tangan tiangang. Berdengung. Dalam sekejap, warna langit berubah. Bersamaan dengan awan yang berjatuhan yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan, Sebuah pohon palem hitam besar turun dari langit. Itu seperti tangan dewa yang turun dari surga, Langsung menutup jalan orang di depannya. Ledakan. Kekuatan yang tiada tarannya menghantam dengan kuat. Lebih dari separuh dari dua puncak gunung itu langsung hancur, Dan kerikil yang berserakan serta gelombang kejut tersapu begitu saja. Orang-orang di depan langsung terlempar ke belakang. Desir-desir-desir. Para pengejar di belakang memanfaatkan situasi ini Dan menghalangi jalan para pengejar seperti tentara surgawi dan jenderal. Di mana kecil itu. Hawa dingin menyebabkan aliran udara menurun. Seorang pria parubaya yang kurus seperti kayu bakar dan setipis zombie memiliki tatapan dingin di matanya. Apakah saya mengenal Anda? Di depannya, sosok halus bertopeng menjawab dengan acuh tak acuh. Para penjaga klan suci cahaya kebingungan. Kepala penjaga, Song Li, berjalan ke arah pria parubaya itu dan berkata dengan suara rendah, Tuan King Siong, kami mengejar orang yang salah. Mengejar orang yang salah. Namun, mata cekung King Siong bersinar dengan cahaya dingin seperti ular berbisa. Huh, kamu sengaja memancing kami pergi. Kamu pasti bersama bajingan itu. Jika kamu tidak ingin mati di sini, serahkan dia dengan patuh. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Bai Kianyu berkata dengan lembut. Heh, apa kamu tahu siapa kami? Mata King Siong sangat tajam. Aku tidak tahu, dan aku tidak ingin tahu. Baiklah, karena kamu sedang mencari kematian, bagaimana mungkin tetua ini tidak memenuhi keinginanmu? Niat membunuh King Siong meledak, dan energi batin sejati melonjak keluar. Aura alam abadi level 3 ke atas menekan para pengejarnya seperti gunung. Para penjaga klan suci juga sangat ganas. Satu demi satu, mereka mengeluarkan senjatanya, dan pola cahaya seperti naga dengan cepat melingkari tombak di tangan mereka. Bawa dia. Iya. Begitu dia selesai berbicara, para penjaga segera mengepum Bai Kianyu. Pancaran sinar yang menyilaukan bagaikan pelangi setelah hujan, menerangi langit. Namun, Bai Kianyu berdiri tak bergerak di udara. Saat serangan semua orang hendak mencapainya, kekuatan yang sangat aneh menyebar dari tubuhnya. Sinar cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya langsung mekar. Seperti bulan yang cerah, seperti bintang. Temperamen aslinya yang luar biasa disublimasikan sekali lagi. Dalam sekejap, sepasang mata jernih di balik topeng diam-diam berubah menjadi sepasang pupil emas misterius. Aura makhluk tertinggi yang tak tertandingi seperti aura seorang kaisar. Itu adalah kekuatan yang menyerang langsung ke dalam jiwa seseorang. Apa? Melalui topeng, saat King Siong melihat sepasang mata emas, ekspresinya berubah drastis. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya segera menutupi wajahnya yang kurus dan layu. Kamu, kamu adalah Tuhan, Tuhan. Suaranya yang gemetar tidak sempat selesai berbicara. Bas, ruang di balik topeng itu bergetar hebat, dan beberapa titik cahaya hitam samar-samar muncul di pupil emas di balik topeng itu. Titik-titik cahaya saling mengejar, dan aura yang sangat kuat menyebar. Ruang di mana semua orang segera terdistorsi. Murid King Siong menyusut. Song Li dan pengawal suci lainnya juga punya firasat buruk. Tidak. Bang. Suara yang sangat dahsyat dan menghancurkan bumi meledak di kehampaan, dan topan emas yang besar dan megah langsung menyapu ke segala arah. Langit dan bumi bergetar, dan pegunungan di sekitarnya rata satu demi satu. Misalnya, gelombang kejut badai emas langsung menelan King Siong, Song Li, dan yang lainnya. Hanya dalam sedetik, aura semua orang menghilang tanpa jejak. Tim Klan Suci. 1063. Fiuh. Di kedalaman hutan yang dalam dan suram, Chu Hen, yang bersembunyi di balik semak, menghirup dalam-dalam udara keruh panas berwarna merah tua. Matanya yang tertutup perlahan terbuka, dan matanya yang cerah bersinar dengan rasa rileks. Akhirnya menyingkirkan kekuatan tersembunyi sinar matahari. Chu Hen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Keahlian unik istana yang mendalam, kedatangan matahari teratai, memang luar biasa. Kekuatan tersembunyi sinar matahari tidak terlihat dan dapat melukai orang. Untungnya, dia berhasil mengeluarkannya tepat waktu. Kalau tidak, itu akan merepotkan. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Nonakianyu. Mata Chu Hen dipenuhi rasa terima kasih, tapi dia juga sedikit khawatir. Bagaimanapun, King Siong adalah ahli alam abadi peringkat tiga. Namun Baikianyu mampu menghadapi Kin He, Wu Siu, dan Song Hao tanpa kalah. Dia tentu saja bukan orang biasa. Sudah lama sekali, tapi mereka belum kembali. Seharusnya tidak ada masalah lagi. Segera, Chu Hen perlahan berdiri dan mengamati lingkungan yang tenang. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari tempatnya berdiri. Setelah beberapa saat, Chu Hen kembali ke lembah tempat pertempuran sengit terjadi. Tanahnya berantakan, dan udaranya masih dipenuhi jejak aura liar. Mayat ada di mana-mana, dan mayat berbagai binatang iblis dan ahli manusia berserakan di mana-mana. Sekilas, lembah luas itu sunyi senyap. Hanya angin lembah yang bertiup lewat, mengeluarkan suara siulan. Tepat ketika Chu Hen bersiap untuk pergi, Siu, bayangan yang tergesa-gesa muncul. He he, kamu akhirnya kembali. Kamu benar-benar membuatku menunggu lama, juara pertempuran jimat surgawi. Tawa menghina itu penuh dengan rasa puas diri. Chu Hen mengerutkan kening. Orang yang datang adalah jenius dari kastil Zhongyuan, Zuo Yuhan. Menunggu ku. Apalagi, Zuo Yuhan berdiri di udara dan menatap Chu Hen. Chu Hen tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Apakah orang ini mencari kematian? Dia jelas tahu bahwa dia tidak menyukainya, namun dia tetap muncul di hadapannya dengan begitu arogan. Bukankah dia takut akan membunuhnya dengan satu tamparan? Namun, Chu Hen tidak berniat menanggapi. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Hei hei, kamu boleh pergi sekarang. Jika kamu pergi, darah kedua orang yang tidak beruntung itu akan berceceran di seluruh makam abadi dan iblis ini. Apakah tamu? Mata Chu Hen menjadi dingin saat dia menatap dingin senyum puas Zuo Han. Yang terakhir merentangkan tangannya dan mengangkat bahu. Hei, jangan berpikir bahwa kamu satu-satunya orang pintar di dunia dan semua orang bodoh. Aku minta maaf untuk memberitahumu bahwa kamu telah berbuat salah dengan orang yang salah kali ini. Jika kamu menginginkan keduanya jika mereka masih hidup, maka sebaiknya kau ikut denganku dengan patuh. Setelah mengatakan itu, Zuo Han bergerak dan terjun ke kedalaman ngarai. Chu Hen ragu-ragu sejenak. Apakah ini sebuah tipuan? Atau apakah Kiao Xiaowan dan Han Yizai benar-benar ada di tangan mereka? Setelah merenung sejenak, mata Chu Hen menjadi gelap. Dia kemudian melangkah ke udara dan mengikuti Zuo Han. Bagian depan dan belakang Grand Canyon dikelilingi oleh puncak terjal. Puncak yang lurus itu seperti pilar surgawi yang menembus awan. Di dekat pusat makam abadi dan iblis, terdapat banyak bangunan kuno yang telah berdiri tegak selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Ada istana, pavilion, pagoda. Di bawah erosi angin dan hujan, bangunan kuno ini memberikan perasaan perubahan. Bajingan-bajingan itu bersembunyi dan menolak keluar. Di alun-alun kuno yang luas, tangga batu di sekitarnya ditutupi dengan warna hijau lumut, dan beberapa tanaman gelap suram bergoyang dicelah di antara bebatuan. Di tingkat tertinggi alun-alun, ada 2 hingga 300 ahli manusia dari kekuatan berbeda. Tim dari sekte Han Yun, pavilion Kixiao, dan istana Suanyang semuanya ada di sini. Ekspresi semua orang serius saat mereka menatap langit di atas wilayah utara dengan tatapan yang dalam. Itu adalah pusat dari makam abadi dan iblis. Itu juga merupakan tempat di mana kaisar iblis jatuh. Saat ini, seluruh area diselimuti kabut pasir hitam. Kabut itu seperti penghalang setan yang menutupi langit dan bumi. Itu seperti lapisan persona misterius. Tidak ada yang berani mendekatinya, apalagi menerobos masuk. Para ahli manusia mengejar mereka. Untuk saat ini, mereka hanya bisa berhenti dan menunggu dan melihat. Huh, kalau bukan karena mata-mata ini, kita tidak perlu menunggu di sini. Seorang murid pavilion Kixiao memarahi. Mata semua orang terfokus pada bagian tengah alun-alun. Ada beberapa pilar batu yang tingginya ratusan meter. Mereka diukir dengan tanda misterius. Seorang pria dan seorang wanita diikat di bawah dua pilar batu. Mereka tidak lain adalah Kiao Xiaowan dan Han Yikuan. Saat ini, mereka merasa seperti sedang menghadapi ribuan orang. Melihat mata yang menghina dan marah, mereka merasa tidak berdaya dan marah. Sepertinya tikus pengecut itu telah meninggalkan kalian berdua. Mengapa kamu tidak memberitahuku di mana dia berada? Dan aku akan mempertimbangkan untuk melepaskan kalian berdua. Nada suara Kin Hei dari istana yang mendalam penuh dengan ejekan. Hai, Han Yikuan mencibir. Menurutku kamu salah. Kami adalah orang baik. Tanpa bukti apapun, Anda mengikat kami di sini. Yang disebut kekuatan aristokrat Anda benar-benar tahu cara menindas yang lemah. Hei hei, percuma saja keras kepala. Kin dia tersenyum ringan. Dia kemudian mengangkat tangan kirinya. Seiring dengan gelombang kekuatan yang membara, lapisan pola cahaya kemasan muncul dari lengannya. Mereka yang terluka oleh kekuatan tersembunyi Sun Flame akan mengalami delapan meridian luar biasa yang rusak. Di masa depan, belum lagi budidaya, mereka bahkan mungkin tidak dapat berdiri dengan mantap. Apakah Anda ingin mencobanya? Ekspresi semua orang sedikit berubah. Mereka memandang Kin Hei dengan ketakutan di mata mereka. Namun Han Yikuan tidak menunjukkan rasa takut. Hahaha, apa menurutmu aku takut? Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda ingin membunuh saya, lakukan saja. Jangan bicara omong kosong. Oh, Anda berkemauan keras. Tapi, temanmu sepertinya tidak dalam kondisi yang baik. Kin Hei melirik ke arah Kiao Xiao Wan, yang diikat ke pilar batu lain, dengan penuh minat. Saat ini, wajah kecil Kiao Xiao Wan tampak tegang, dan dia terengah-engah. Dia tampak mengantuk, dan auranya kacau balau. Itu seperti permusuhan yang tak tertahankan. Han Yikuan diam-diam merasa cemas. Ini bukan pertama kalinya dia melihat situasi seperti ini. Jika Kiao Xiao Wan meledak di sini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Apa yang harus dia lakukan? Kakak senior Kin Hei, menurutku kamu benar-benar salah paham. Pada saat ini, Zheng Su yang gugup tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Kin Hei berbalik ke samping dan menjawab, siapa kamu? Aku, Zheng Su memandang Wu Siu dari Sekte Han Yun dan berkata, aku adalah murid terdaftar dari Sekte Han Yun. Oh, jadi, masalah ini ada hubungannya dengan Sekte Han Yun Anda? Kin dia bertanya pada Wu Siu. Yang terakhir mencibir dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Benar-benar, Kin Hei menatap Zheng Su lagi, dan matanya setajam ujung pedang. Zheng Su kehilangan kepercayaan dirinya seolah-olah dia telah ketahuan. Sepertinya kamu sangat familiar dengan mereka. Aku, Zheng Su tergagap, tidak tahu harus berbuat apa. Apakah kamu juga seorang mata-mata? Tidak, bukan aku. Zheng Su menjadi semakin gugup. Di bawah tekanan aura Kin Hei, Zheng Su benar-benar bingung. Bagus sekali, karena kamu adalah murid terdaftar dari Sekte Han Yun, aku yakin kamu bukan mata-mata. Kalau begitu, Kin Hei berhenti sejenak, berbalik ke samping, menunjuk ke arahan Yikuan, dan berkata, kamu pergi dan potong lengannya. Apa? Zheng Su menjadi pucat karena ketakutan. Kakak senior Kin Hei, kamu. Kin Hei tersenyum dengan sangat tenang, menyelangkan tangan di depannya. Jika dia masih tidak mau bicara, lepaskan kakinya. Aku yakin kamu tidak akan mengecewakanku. Setelah mengatakan itu, Kin Hei menepuk bahu Zheng Su. Zheng Su sudah panik. Dia hanya ingin membelah Han Yikuan dan Kiao Xiao Wan, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dihancurkan oleh Kin Hei sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Zheng Su menoleh ke Wu Siu, seolah dia sedang meminta bantuan. Tapi Wu Siu juga acuh tak acuh. Kecuali Su Ling Su, yang sedikit mengernyit, yang lain tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Ayo, bagaimanapun, bajingan ini tidak akan membiarkanku pergi hari ini. Lebih baik aku mati di tanganmu. Han Yikuan juga sangat tangguh. Tapi semakin dia seperti ini, Zheng Su semakin gelisah. Apa, tidak bisa melakukannya? Kin Hei berkata sambil tersenyum lembut, sekarang aku akan memberimu dua pilihan. Lepaskan lengannya, atau lepaskan tangannya sendiri. Wajah Zheng Su menjadi pucat. Semua orang yang hadir juga diam-diam terkejut. Kin Hei ini benar-benar kejam. Dia seperti rantai besi yang melintasi sungai, membuat orang tidak bisa maju atau mundur. Namun, saat dia selesai berbicara, suara gemuruh bergema di langit di atas alun-alun kuno. Dua pilihan ini tidak baik. Menurutku lebih baik lepaskan tanganmu. Berdengung. 1064. Tak satu pun dari dua pilihan ini yang baik. Menurutku memotong lenganmu adalah yang paling cocok. Momentum seperti guntur menyapu langit di atas alun-alun kuno seperti air pasang. Bersama dengan angin kencang dan topan, semua ahli yang berkumpul di sini terkejut. Mereka mendonga dan melihat bayangan anggun terbang dari arah-ngarai. Matanya yang dingin seperti pedang, dan momentumnya seperti pelangi. Hati Han Yikuan dipenuhi dengan kegembiraan. Dia berbalik ke samping dan berteriak kepada Kiaus Yau Wan yang tidak jauh dari sana. Nak, tunggu sebentar lagi. Chu Hen datang. Kiaus Yau Wan sedikit gemetar, dan sedikit emosi muncul di matanya yang kosong. Namun, dia masih terlihat setengah sadar. Orang ini benar-benar berani untuk kembali. Seorang murid muda dari sekte Han Yun berteriak dengan dingin. Semua orang juga mengamati Chu Hen, tamu tak diundang yang aneh ini. Mereka merasa bingung. Apakah orang ini yang menghentikan Kin He menggunakan Lotus Sun Deschance to the World? Apakah ada kesalahan? Kultivasi orang ini tampaknya hanya berada di alam langit yang mendalam tingkat ketujuh. Dia bahkan belum mencapai alam abadi kuno. Bagaimana dia bisa menolak energi tersembunyi San Flaming? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dia katakan tadi? Dia bilang dia ingin memotong lengan Kin He. Mungkin alam langit yang mendalam tingkat ketujuh hanyalah fasad. Sementara banyak orang berdiskusi di bawah, Chu Hen berjalan di udara dan berdiri tinggi di langit. Saudara Chu Hen, kamu akhirnya sampai di sini. Datang dan klarifikasi ini. Ini semua adalah kesalahpahaman, kata Zheng Su sambil menghela napas lega. Mata Chu Hen sedikit menyipit. Melihat Zheng Su, yang masih memiliki kecemasan di wajahnya, dia merasa bersyukur. Saudara Zheng, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu boleh pergi sekarang. Oke, Zheng Su menganggup dan segera kembali ke tim Sekte Han Yun. Kemudian, mata Chu Hen menyapu langsung ke arah Kin He di istana matahari yang mendalam. Saat mata mereka bertemu, aura tajam tak terlihat bertabrakan di udara. Karena orang yang kamu cari adalah aku, tolong lepaskan temanku. He he, Kin He menyeringai. Senyumannya penuh sarkasme. Bagus sekali, untung kamu ada di sini, aku takut kamu akan lari begitu saja, kaulah yang melancarkan serangan diam-diam ke arahku, bukan. Perasaan kekuatan tersembunyi sunflame memasuki tubuhmu tidaklah buruk, bukan. Chu Hen mengangkat alisnya. Apa yang kamu inginkan? Sederhana sekali, Kin He berbalik ke samping dan menunjuk ke arah Han Yikuan dan Kiao Xiaowan yang diikat ke pilar batu. Lalu, dia menggelengkan kepalanya ke arah Chu Hen dan terkekeh. Seperti yang kamu katakan tadi, jika kamu tidak dapat memotong lenganku, aku akan memotong lengan mereka hari ini. Dan kepalamu berdengung. Niat membunuh dingin yang tak terselubung terpancar dari tubuh Kin He. Jelas sekali bahwa gangguan keturunan Lian yang telah menyebabkan dia kehilangan seluruh harga dirinya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mendapatkan kembali semua martabat yang telah hilang dari Chu Hen. Di sisi lain, Wu Siu dari Sekte Han Yun dan Song Hao dari pavilion Kixiao tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Yang terakhir, khususnya, memiliki senyuman malas di wajahnya saat dia berkata dengan nada sembrono, jangan terlalu kejam. Biarkan dia tetap hidup sehingga kita bisa bertanya tentang pergerakan monster jahat dari klan iblis itu. Hai, mata Kin He menjadi gelap saat aura agung menyebar. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku. Telapak tangan dewa kekuatan naga. Gemuruh. Ruang bergetar. Tanpa ruang untuk berdiskusi, Kin He bergerak tanpa berkata apa-apa. Dalam sekejap, aura telapak tangan seperti badai menembus langit dengan momentum yang menghancurkan dan meledak ke arah Chu Hen. Huh. Karena dia tidak bisa menghindarinya, dia sebaiknya menemaninya sampai akhir. Jika hanya Kin He saja, itu tidak akan cukup membuat Chu Hen takut. Chi, Chi. Memfokuskan pikirannya, seluruh tubuh Chu Hen bersinar dengan cahaya yang menggelegar. Dia menyapu langit dan langsung berubah menjadi seberkas petir. Ledakan. Dentang. Aura telapak tangan yang ganas dan petir yang dahsyat bertabrakan secara tidak sengaja. Langit dipenuhi percikan api dan gelombang udara. Chu Hen menembus aura telapak tangan seperti badai seperti pedang petir raksasa. Dia menebas dengan kekuatan petir, membangkitkan kekuatan mengerikan, dan menebas ke arah Kin He. Aura ini. Wajah para ahli dari berbagai kekuatan berubah, dan tanpa sadar mereka mundur. Pupil Kin He menyusut hingga seukuran ujung jarum, dan sedikit rasa dingin muncul di antara alisnya. Bang! Tanah retak, dan bebatuan beterbangan kemana-mana. Alun-alun besar itu tiba-tiba runtuh dalam-dalam, dan sebuah lubang besar muncul. Gelombang udara yang melonjak menyebar ke segala arah. Kaki Kin He terseret ke tanah, dan dia mundur lebih dari 10 meter sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Namun, Chu Hen terus mendarat di tanah. Busur listrik melintas di antara telapak tangan dan lengannya, yang tampak seperti cahaya biru yang menyelaukan. Untuk pertama kalinya dalam konfrontasi langsung, Chu Hen lebih unggul. Harus dikatakan bahwa semua orang cukup terkejut. Orang ini cukup mampu. Pantas saja dia berani menantang Kin He. Mungkin akan ada beberapa perubahan. Huh! Jangan terlalu cepat senang. Bang! Wajah Kin He menjadi gelap. Dia menggerakkan kakinya dan berlari keluar seperti sambaran petir. Mata dingin Chu Hen berkedip, dan busur listrik di bawah tubuhnya menyebar seperti jaring laba-laba biru. Ketika Kin He mendekat, busur listrik yang padat dengan cepat menyelimutinya. Detik berikutnya, Chu Hen membalikkan badan dan memberikan tendangan keras di udara, mendaratkan tendangan kuat di dada lawannya. Bang! Suara berat dan teredam terdengar. Lingkaran gelombang udara yang kuat melonjak, dan Kin He terlempar seperti karung pasir. Apa? Dua kemunduran berturut-turut langsung menyebabkan semua orang yang hadir menjadi sangat tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah Kin He meremehkan lawannya? Atau ada alasan lain? Wajah Hu Siu dan Song Hao juga dipenuhi dengan kewaspadaan. Pada saat yang sama, murid jenius dari istana matahari yang mendalam, yang melihat bahwa Kin He dirugikan dua kali, tidak mengatakan apapun. Mereka menghunus pedang dan menyerang Chu Hen. Lancang! Kalahkan dia! Huh! Chu Hen mendengus pelan. Dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan kekuatan yang telah dia kumpulkan meledak seketika. Seribu guntur melarikan diri. Bang! Dalam sekejap, sambaran petir yang menakjubkan itu seperti tiang kayu tajam yang menembus bumi. Mereka melonjak ke segala arah dan terjalin satu sama lain di lapangan umum. Kekuatan yang gelisah dan gelisah mengguncang langit dan bumi. Para murid istana yang mendalam menjadi pucat karena ketakutan ketika formasi mereka dilanda kekacauan. Semuanya terhalang oleh pilar petir. Apa? Apakah semua yang disebut sekte besar suka menindas orang lain dengan jumlah? Chu Hen mencibir dengan dingin. Minggir, Kin He, yang berada jauh di atas langit, berteriak dengan marah dengan wajah muram, aku akan mengambil nyawa murahanmu. Jangan berpikir untuk ikut campur. Jelas sekali bahwa Kin He benar-benar marah. Kemarahannya terus meningkat. Niat membunuhnya tidak bisa ditekan. Bersamaan dengan itu, sinar kemasan memancar dari tubuhnya. Gelombang udara yang panas menutupi langit dan menutupi bumi. Kin He merentangkan tangannya, dan lingkaran pusaran cahaya kemasan dengan cepat melingkari telapak tangannya seperti tanaman merambat ringan. Berdengung, berdengung. Kekuatan yang gelisah menyebabkan ruangan bergetar. Di bawah tatapan kaget banyak orang di bawah, roda cahaya kemasan terkondensasi di telapak tangan Kin He. Tepi roda ringan itu ditutupi dengan gigi tajam. Cahaya suci terpancar seperti dua roda emas matahari. 1065. Berdengung. Energi yang sangat gelisah menyebabkan ruangan bergetar. Kin He membuka tangannya, dan cahaya menyelaukan keluar dari tubuhnya seperti matahari. Pancaran cahaya kemasan berputar seperti sayap cahaya suci, dan sumber sejati yang menakjubkan dan agung dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Dalam sekejap, dua roda matahari terik berwarna emas kemerahan muncul di langit. Melihat dua roda emas, yang seperti dua cakram raksasa dan sangat tajam, wajah semua orang menunjukkan sedikit ketakutan. Semua orang bisa merasakan kemarahan dan niat membunuh keluar dari tubuh Kin He. Kin He akan bertarung dengan sungguh-sungguh. Tapi pria itu tidak terlihat takut sama sekali. Dari mana datangnya orang ini? Dia tidak terlihat lemah sama sekali. Pertempuran sengit terjadi dalam sekejap. Tidak ada negosiasi yang tidak perlu. Zheng Su sangat cemas. Dia berpikir bahwa Cu Hen datang untuk menjernihkan kesalahpahaman. Dia tidak menyangka setelah beberapa patah kata, Cu Hen akan menyerang secara langsung. Kin He, yang sudah kehilangan muka, menjadi marah. Kamu tidak dapat mengubah apapun. Ketika Zheng Su tidak tahu harus berbuat apa, Su Ling Su yang berada di sampingnya berkata dengan tenang. Zheng Su terkejut. Nona Su, kamu. He he, itu benar, Zuo Yuhan, yang juga telah kembali ke tim Sekte Han Yun, berkata sambil tersenyum puas, sebaiknya kamu tidak ikut campur. Hati-hati, atau kamu akan kehilangan nyawamu dengan sia-sia seperti itu idiot. Huh, dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena dia memiliki kekuatan guntur ilahi Su Hansa. Zheng Su mengerutkan kening, dan wajahnya menunjukkan sedikit rasa jijik. Su Ling Su tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengangkat matanya yang indah dan melihat kedua sosok muda di depannya, yang memiliki aura yang mengejutkan. Kesombongan yang sama, ketajaman yang sama, dan kesombongan yang sama. Pertempuran sesungguhnya dimulai sekarang. Cahaya suci yang cemerlang seperti bintang menerangi langit. Kin dia menatap Cu Hen dengan dingin. Huh, kamu bajingan yang hanya tahu cara menyerang secara diam-diam. Mati. Berdengung. Seiring dengan gelombang-gelombang udara yang bersiul ke seluruh dunia, kedua roda emas matahari terik langsung berubah menjadi roda angin dan api raksasa yang menembus langit. Satu demi satu, satu demi satu, satu dari kiri dan satu dari kanan, mereka menebas ke arah Cu Hen dengan momentum berputar. Mata Cu Hen sedikit menyipit. Sosoknya bergerak seperti sambaran petir. Dengan suara keras, roda emas angin api yang pertama menghantam tanah seperti roda gigi. Dampak kekerasan tersebut menyebabkan bumi retak. Retakan sedalam seratus meter memanjang seperti jaring laba-laba. Sebelum orang banyak sempat mengagumi kekuatan Kin He, roda emas kedua membentuk busur merah di sepanjang tanah saat menyentuh tanah. Seperti meteor yang telah melakukan perjalanan ribuan tahun yang lalu, ia menyapu badai matahari yang terik dan mengejar Cu Hen. Cu Hen mengerutkan alisnya. Dia ingin menyelamatkan Han Yikuan dan Kiao Xiaowan terlebih dahulu. Tapi Kin He tidak akan membiarkannya pergi. Segera, cahaya dingin muncul di matanya. Dia merentangkan jarinya ke udara. Dengan suara yang tajam, pedang yang bersinar dengan cahaya suci perak muncul di tangan Cu Hen. Eh, pedang Tianye di peringkat senjata suci. Seseorang di dekatnya mengucapkan nama pedang itu. Mendesis. Busur listrik yang ganas bersilangan dengan cepat dan mengelilingi pedang. Tianye Sabre segera bersinar cemerlang. Memegang pedang dengan kedua tangan, Cu Hen mengayunkannya secara horizontal ke arah roda emas angin api yang bersiul ke arahnya. Gemuruh. Petir 3000 volt memiliki aura yang mengerikan. Selama proses menyeret pedang yang sangat singkat, cahaya perak yang mengelilingi pedang Tianye meluas dengan cepat dan mengembun dengan cepat. Dalam sekejap, seolah-olah Cu Hen sedang memegang pedang ilahi pemisah surga yang panjangnya 4 hingga 5 meter. Cahayanya sangat menyilaukan dan menyilaukan. Boom. Seolah-olah pelangi ilahi menerpa matahari, lampu merah meledak di langit. Di bawah tatapan kaget semua orang, roda cahaya itu langsung terbelah menjadi dua dan terbelah dari tengah. Gelombang energi yang tidak disengaja itu seperti gelombang dan pasang surut. Dengan mata menyala-nyala seperti obor, Cu Hen menyeret pedang Tianye dan bergegas menuju Kin He. Mengaum. Raungan harimau mengguncang langit dan bumi. Tiba-tiba, bayangan harimau putih bertaring tajam muncul di belakang Cu Hen dan tekanan agung yang hampir nyata menekan ke arah Kin He. Cu Hen mengacungkan pedangnya dan cahaya pedang setinggi seribu kaki menebas langit secara miring, menyapu ke arah Kin He seperti bilah cahaya surgawi. Hei, tepat pada waktunya. Kin, dia mencibir, telapak tangannya saling berhadapan, dan kumpulan cahaya keemasan berkumpul di depannya dan berputar dengan cepat. Seperti pusaran awan api yang dengan cepat terbentuk, bola api yang melonjak dengan diameter 100 meter muncul di depan Kin He. Kin He mendorong tangannya ke depan, dan bola api menembus langit dan jatuh seperti matahari yang terik. Bang! Cahaya pedang dan bola api berpotongan, dan tiba-tiba, langit meledak. Energi dahsyat yang meletus dari ledakan itu seperti awan api yang terkonsentrasi. Gelombang kejut yang kuat menyebar di langit, bercampur dengan fluktuasi energi yang tak berbentuk dan dahsyat. Hati-hati dengan kekuatan tersembunyi San Flaming. Mundur cepat! Para ahli manusia dialun-alun di bawah semuanya mundur untuk menghindari terjebak dalam baku tembak. Lapisan awan yang membara menutupi langit dan menutupi bumi. Dimanapun awan api mencapai, kekuatan tersembunyi yang membakar matahari akan menyerang. Dalam sekejap, area dalam radius lebih dari 1000 meter, dengan Kin He sebagai pusatnya, dipenuhi dengan cahaya merah tua. Huh, mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi. Kin He mencibir dengan jijik. Namun, begitu dia selesai berbicara, nyala api ungu tiba-tiba muncul dari langit dan menyebar kemana-mana. Ini. Kelopak mata semua orang bergerak-gerak, dan mereka terkejut. Bahkan Wuxiu dari Sekte Han Yun dan Song Hao dari pavilion setara surga pun terkejut. Ketika api ungu yang menyihir bersentuhan dengan api emas murni, api emas murni langsung dimakan. Semua orang tahu betapa sombongnya kekuatan tersembunyi terik matahari dari istana matahari yang mendalam. Itu berbeda dari nyala api sungguhan. Api biasa hanya membakar tubuh bagian luar, sedangkan kekuatan tersembunyi terik matahari melukai organ dalam. Seringkali, orang-orang takut pada murid-murid istana matahari yang mendalam. Namun, nampaknya api ungu aneh ini bahkan lebih sombong daripada kekuatan tersembunyi matahari. Area yang ditutupi oleh aura emas menyusut dengan cepat, tetapi api ungu menyebar semakin cepat. Kin He telah menyerang berkali-kali, tapi dia masih tidak bisa mengalahkan Chu Hen. Mata Kin He dipenuhi dengan rasa dingin dan kesuraman yang intens. Bagian terbaiknya masih akan datang. Berdengung. Angin bertiup, dan awan melonjak. Aura panas yang memenuhi langit dan bumi sekali lagi mengalir ke bumi, dan pancaran cahaya yang menyilaukan menembus awan di langit dan jatuh. Cahaya yang menyilaukan membuat pupil orang di bawah mengecil hingga seukuran jarum. Mungkinkah itu terjadi lagi? Fluktuasi energi yang sangat kuat, Tidak mungkin salah. Ini akan terjadi lagi. Langit sedikit bergetar, dan cahayanya bersinar terang. Puluhan ribu berkas cahaya keemasan jatuh dan berkumpul menjadi teratai emas besar. Teratai itu menghadap ke bawah, dan kuncupnya belum mekar. Itu seperti bintang, seperti matahari ilahi. Cahaya tak berujung itu seperti energi pedang yang tajam, dan semua orang merasakan sakit yang menyengat di kulit mereka. Kin He memandang Chu Hen dengan wajah acuh tak acuh, dan senyum mengerikan muncul di wajahnya. 1066. Karena kau lah yang melepaskan wanita itu, maka, sekarang, giliranmu yang menanggung kekuatan jurus ini. Suara dingin dan acuh tak acuh keluar dari mulut Kin He. Langit bergetar, dan cahaya menyilaukan menyinari sembilan surga. Melihat teratai emas raksasa yang muncul di langit sekali lagi, semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Itu seperti bintang, seperti matahari, dan bahkan lebih seperti matahari yang terik. Cahaya tak berujung itu seperti energi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, dan semua orang di bawah merasakan sedikit rasa sakit yang menusuk di kulit mereka. Aurora bersinar, dan langit di atas alun-alun kuno yang besar menjadi titik buta. Segala sesuatu di dunia ini diselimuti cahaya seperti air pasang. Sosok Chu Hen direduksi menjadi garis besar, dan seolah-olah dia akan ditelan oleh cahaya di detik berikutnya. Han Yi Kuan, yang diikat ke pilar batu di alun-alun, mengerutkan kening, dan pupil matanya menyusut hingga seukuran jarum. Dia menoleh untuk melihat ke arah Kiao Xiao Wan, yang masih linglung, dan merasa sedikit cemas. Gadis, ada apa denganmu? Tetap bertahan. Kiao Xiao Wan mengangkat kepalanya dengan lemah dan berkata dengan lemah, ini, ini, tempat ini. Memiliki tempat ini. Han Yi Kuan kaget dan bingung. Apa yang dia bicarakan tadi? Berdengung, berdengung. Di temannya aura yang sangat gelisah dan kuat, terate emas raksasa yang seperti matahari mengeluarkan aura destruktif yang membuat jantung orang berdebar-debar. Pada saat yang sama, kuncup bunga yang tertutup rapat mekar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Satu demi satu kelopaknya bermekaran. Setiap kali kelopak mekar, aura Kin He semakin kuat. Terselubung cahaya, dia berdiri dengan bangga di langit. Dia menunjukkan kekuatan ilahi yang mengintimidasi. He menggunakan matahari teratai turun ke dunia untuk membunuhnya sungguh sia-sia. Di tim sekte Han Yun, Zuo Yuan tertawa dingin dan bangga. Zeng Su, yang berada di sampingnya, mengerutkan kening dan menjawab dengan tidak senang, kamu berbicara seolah-olah kamu, Zuo Yuan, memiliki kemampuan untuk mengalahkan saudara Chuhan. Apakah tamu wajah Zuo Yuan menjadi gelap? Hef, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menudingku? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Setidaknya, kamu, Zuo Yuan, bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membuat Kin He menampilkan matahari teratai turun ke dunia. Tak perlu dikatakan lagi, Zeng Su telah mengejutkan Zuo Yuan hari ini. Di masa lalu, pihak lain tidak akan pernah berani membalasnya. Jika orang-orang dari Sekte Han Yun tidak ada, Zuo Yuan akan menamparkan Zeng Su. Tatapannya segera berubah menjadi dingin, dan dia menahan amarahnya sambil menjawab, Gul Mahutan, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kalau tidak, kamu akan menderita di masa depan. Zeng Su mengertakkan gigi, dia secara alami tahu apa yang dibicarakan pihak lain. Zuo Yuan dan Su Lingzu adalah murid resmi dari Sekte Han Yun, tapi dia hanya seorang murid dalam nama. Bahkan jika dia memasuki Sekte Han Yun di masa depan, dia masih akan diintimidasi dan dikucilkan. Dentang Tiba-tiba, suara guntur yang memekakan telinga meledak di kehampaan. Semua orang yang hadir kaget. Dalam sekejap, langit yang ditutupi oleh cahaya emas kemerahan mengeluarkan pilar petir berwarna biru tua. Gemuruh Angin bertiup kencang seperti kilat, dan langit bergetar. Angin meneru kencang, dan awan di langit berjatuhan seperti ombak. Sambaran petir yang sekuat naga petir melesat ke bawah dengan momentum yang mengejutkan. Itu seperti hukuman dari para dewa. Layar cahaya emas kemerahan didorong mundur dengan cepat. Petir biru tua bersinar di belahan dunia lain. Mata Cuhen seperti obor, dan dia menatap Kin He dengan dingin. Aku khawatir kamu tidak bisa melakukan gerakanmu lagi. Kin dia tampak menghina. He, aku akan mencoba. Begitu dia selesai berbicara, Cuhen langsung berubah menjadi sambaran petir dan melompat ke langit di area yang lebih tinggi. Dentang. Di saat yang sama, sambaran petir raksasa dengan momentum luar biasa menembus langit. Mereka seperti sekelompok naga yang berkumpul, dan mereka berkumpul pada satu titik. Angin dan awan meneru, dan tiga ribu guntur ilahi bergerak bersamaan. Mendesis. Mendesis. Suara liar itu terjalin seperti ribuan burung petir yang melebarkan sayapnya dan menangis. Ketika guntur dan kilat yang mengerikan saling terkait, cahayanya bersinar terang dan dengan cepat menembus langit seperti bima sakti di surga ke-9. Kemudian, di tengah kekuatan guntur kesengsaraan yang tak ada habisnya, cahaya tajam yang sangat dingin menyerang, dan Trisula yang mendominasi tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Itu adalah ekspresi semua orang berubah. Bahkan Wuxiu dari Sekte Han Yun, Song Hao dari pavilion Kixiao, dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi menyipitkan mata. Trisula itu sangat jernih dan berkilauan dengan cahaya biru, seolah-olah terkondensasi dari inti kekuatan guntur dan kilat. Lapisan pola guntur hitam yang mengalir mengelilingi tubuh Trisula, dan menyapu langit. Cuhan seperti roh penyihir kuno yang mengendalikan guntur kesengsaraan, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura destruktif. Tubuhnya bergerak, dan dia langsung menyapu ke sisi Trisula. Dia memegang tubuh Trisula dengan kedua tangan, lalu dia menukik ke bawah, seolah-olah dia sedang memegang pilar petir yang dapat menopang langit, dan langsung menyerang Kin Hei di depannya. Anginnya secepat kilat, dan kilatnya menyilaukan langit. Antara langit dan bumi, ada sambaran petir dan guntur yang bermekaran. Pada saat yang sama, teratai emas di belakang Kin Hei telah mekar kelopak terakhirnya, dan senyum dingin dan bangga muncul di wajahnya. Hei hei, kamu masih tidak bisa menghentikanku. Matahari teratai turun. Wow! Cahaya seperti matahari segera meletus, dan aura panas meletus seperti gunung berapi, dan pilar cahaya kemasan yang menakutkan dilepaskan darinya. Pada saat yang sama, Cuhan tiba-tiba bergegas ke depan lawannya, dan Trisula di tangannya ditutupi dengan pola guntur yang mempesona. Cahaya ilahi guntur dan kilat yang terjalin sepertinya terhubung ke jaringan listrik surga ke-9. Cahaya surgawi, pisau. Teriak Cuhan, dan jejak guntur dan kilat muncul di matanya. Bila cahaya surgawi, guntur dan petir langit mengjulang. Dentang. Ledakan. Di bawah tatapan takjub semua orang yang hadir, Trisula petir yang menembus langit bagaikan pancaran hukuman ilahi yang turun dari langit saat bertabrakan dengan kuat dengan teratai emas besar. Guntur kesengsaraan dan sinar matahari bertabrakan. Dua kekuatan destruktif secara tak terduga bertemu pada saat ini. Kekuatan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak di kampaan seperti tsunami nebula. Gelombang udara yang megah dan begelombang menyapu ke segala arah dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Tanah dialun-alun di bawahnya terus retak, dan pegunungan di sekitarnya tersapu. Banyak bangunan kuno yang rata dengan tanah akibat badai. Banyak ahli manusia mundur berulang kali, dan semuanya mengerutkan kening, dan hati mereka tegang. Busur petir terbang kemana-mana, dan kilat menyambar ke segala arah. Badai api berwarna emas kemerahan menyebar secara sembarangan. Dalam gelombang udara dan cahaya yang kacau, semua orang hanya bisa melihat secara samar siluet dua sosok di kehampaan. Orang ini. Dia benar-benar memblokir Lotus Sun Deschens. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia hanya berada di alam surga yang mendalam tingkat ketujuh. Terkejut. Kejutan mutlak. Bahkan Wu Siu dan Song Hao tidak bisa menahan cemberut. Saat ini, mereka merasa sangat tertekan. Kekuatan Lotus Sun Deschens begitu kuat, tetapi Cuhen benar-benar menghadapinya secara langsung, dan dia tampaknya tidak dirugikan sama sekali. Seberapa kuat ini? Pedang cahaya ilahi. Kembali ke Gunung Kun Liu, sebelum meninggalkan negara bagian timur kemenangan, Cuhen mempelajari salah satu dari dua seni bela diri yang berhubungan dengan kekuatan guntur dan kilat dari gulungan yang ditinggalkan oleh Li Wu Sang. Salah satunya adalah Tausan Thunder Escape, dan yang lainnya adalah Divine Light Blade. Ketika kedua seni bela diri ini digunakan bersama dengan petir ilahi pembunuh misterius, kekuatan yang meletus juga sangat mencengangkan. Sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutannya, langit yang dipenuhi dengan kekuatan kacau tiba-tiba berkembang dengan cahaya ilahi yang mempesona. Jiwa bintang, tujuh serangan kritis. Apa? Hati semua orang tiba-tiba bergetar. Berdengung. Ruangan itu berguncang, dan dalam sekejap, pilar cahaya perak kokoh menembus langit. Seperti pelangi yang mengejutkan, ia mundur dari tangan sosok di atas, dan menghantam sosok di bawah dengan keras. Bang! Suara yang sangat keras bergema di langit. Pilar cahaya perak itu seperti bima sakti, langsung menghantam sosok itu ke bawah. Kekuatan yang tak tertandingi jatuh seperti bintang jatuh. Ekspresi semua orang berubah drastis, dan mata mereka membelalak. Ya Tuhan! Itu Kin He! 1067! Ya Tuhan! Ini Kin He! Bagaimana ini mungkin? Kin He! Getaran yang sangat berat dan keras terjadi di langit. Di bawah tatapan kaget semua orang yang hadir, sinar perak yang menembus langit menghantam tubuh Kin He seperti bima sakti. Bang! Aura yang kuat dan agung menyapu langit. Kin He langsung terkena sinar cahaya padat di kehampaan. Kekuatan yang tak tergoyahkan menindasnya seperti gunung. Kin He hampir harus menanggung seluruh kekuatan. Esensi sejati pelindung berwarna merah keemasan yang menutupi tubuhnya tiba-tiba hancur berkeping-keping. Wajah Kin He berubah drastis. Ia berusaha melepaskan diri dari tekanan gelombang kejut tersebut. Namun, kekuatan yang menimpannya membuatnya tidak bisa bergerak. Ledakan! Pada saat berikutnya, pilar cahaya bintang yang mempesona membombardir Kin He seperti pelangi yang mengejutkan, dan dia jatuh ke alun-alun kuno di bawah. Bumi meledak, bintang-bintang di langit hancur, gunung-gunung runtuh, dan bumi retak. Sinar cahaya perak yang kuat menembus ke dalam kotak seperti pedang ilahi, dan gelombang kejut yang dahsyat langsung terjadi darinya. Lubang besar itu seperti mulut jurang seekor binatang raksasa, mengembang dengan cepat. Retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya meluas ke sekeliling. Pecahan batu diledakkan, bersamaan dengan gelombang ki yang kuat, terciprat ke segala arah. Platform Tau di alun-alun runtuh satu demi satu. Pilar-pilar batu yang didirikan pada platform tertinggi Tau juga runtuh dan hancur satu demi satu. Matahan ikuan menjadi dingin, dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Bang, rantai besi yang melilit tubuhnya langsung pecah menjadi beberapa bagian. Kemudian, Han ikuan dengan cepat melintas ke sisi Kiao Xiao Wan. Dia mengulurkan satu tangan dan menggenggam rantai besi di tubuhnya seperti cakar elang, dan menariknya kembali. Ding, rantai di tubuh Kiao Xiao Wan sekali lagi terlepas. Han ikuan menopang pinggang Kiao Xiao Wan dengan kedua tangannya, dan kakinya bergerak di udara, segera melompat ke sisi Cu Hen dalam kehampaan. Maaf, aku telah membuatmu kesulitan lagi. Han ikuan berkata dengan nada meminta maaf. Cu Hen menggelengkan kepalanya. Akulah yang seharusnya meminta maaf. Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Ayo cepat pergi. Sejauh menyangkut Han ikuan, meskipun Cu Hen telah mengalahkan Kin He, masih ada wusiw dari sekte Han Yun dan Song Hao dari pavilion Kixiao. Jika mereka tetap di sini, pada akhirnya merekalah yang akan menderita kerugian. Namun, begitu dia selesai berbicara, dua suara mendesis tergesa-gesa terdengar. Dua sosok muda yang gesit dan galak langsung menghalangi jalan Cu Hen dan dua lainnya. Huff, sungguh orang yang mengejutkan. Namun, jika kamu ingin pergi begitu saja, bukankah kamu terlalu meremehkan kami? Bahkan Song Hao dari heaven pavilion mengangkat tangan kanannya, dan serangkaian cahaya merah iblis terjalin dan mengalir di depan lengannya, segera mengembun menjadi pedang berdarah melengkung yang tajam. U Si U dari sekte Han Yun tersenyum tipis. Tentu saja, kami masih harus berterima kasih. Kami sudah lama menganggap orang sombong ini merusak pemandangan. Melihat dua orang bersemangat di depannya, cuhen tanpa ekspresi. Aku khawatir kalian berdua tidak bisa menghentikanku. Oh. Song Hao dan Wu Siu saling melirik. Yang pertama mencibir, he he, kenapa kamu tidak mencobanya? Kakak senior Song Hao. Kakak senior Wu Siu. Pada saat ini, murid-murid sekte Han Yun dan pavilion bahkan surga semuanya berteriak kebingungan. Di saat yang sama, para ahli manusia yang hadir juga berada dalam keadaan kacau. Gemuruh. Runtuhnya alun-alun kuno di bawahnya tidak berhenti. Lapisan demi lapisan bangunan runtuh. Bermula dari lubang besar yang baru saja tenggelam, seperti lapisan lumpur yang pecah oleh arus bawah sungai kuning. Plaza besar itu runtuh dari pusat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Lubang di tengahnya semakin besar, dan jangkauannya meluas dengan cepat. Itu seperti binatang raksasa dari jurang yang melahap bumi. Dalam sekejap mata, seluruh alun-alun menghilang sepenuhnya. Namun keruntuhan bumi terus berlanjut. Bangunan-bangunan kuno yang sudah ada sejak lama runtuh satu demi satu dan menghilang. Bahkan puncak dan tebing terjal pun tenggelam ke dalam tanah satu demi satu. Dengan sangat cepat, platform langit yang awalnya besar menjadi jurang besar dalam sekejap mata. Tepat ketika kerumunan tidak tahu apa yang terjadi, langit di atas sembilan surga tiba-tiba dipenuhi kabut hitam. Gelombang aura kuat dan gelap datang dari jurang besar di bawah. Gelombang udara dingin itu seperti arus dingin dari akhirat. Ekspresi semua orang berubah, dan banyak dari mereka menunjukkan ekspresi gugup. Kiao Xiaowan meringkuk di pelukan Han Yikuan. Wajah kecilnya sedikit pucat, dan nadanya dipenuhi kecemasan. Bagus, kuat, aura jahat. Aura jahat. Gemuruh. Segera setelah itu, bumi terus berguncang. Gelombang aura gelap dan jahat menyembur keluar dari jurang di bawah dan melonjak ke langit. Hati semua orang melonjak karena firasat buruk. Tampaknya ada ritme aneh, halus, dan melamun yang menyebar antara langit dan bumi. Itu seperti tawa jahat dari setan yang menari. Diiringi suara gemuruh bumi yang bergetar, awan kabut hitam pun membumbung. Di dalam kabut hitam, ada patung batu raksasa. Melihat patung-patung batu yang muncul dari tanah, ekspresi semua orang yang hadir sangat berubah. Bahkan murid Wu Siu dan Song Hao sedikit menyusut. Setiap patung batu tingginya ratusan kaki. Mereka memiliki wajah yang garang, dan penampilan mereka sangat menakutkan. Mereka memiliki wajah, taring, cakar, dan sisik naga yang ganas. Mereka seperti setan asura dari neraka. Beberapa memiliki sayap di punggung mereka, memegang trisula di tangan mereka, dan mengaum ke langit. Beberapa orang bersujud di tanah, mengulurkan tangan tajam mereka, dan memandangi naga iblis di langit. Ada juga manusia kadal dengan kepala kadal, tubuh manusia, dan ekor raksasa. Aneh. Ganas. Bahkan lebih ganas lagi. Total ada 24 patung batu. Ini semua setan, seseorang di antara kerumunan itu berteriak ketakutan. Semua orang mengerutkan alisnya. Iblis. Iblis. Mereka adalah wakil dari pembantaian. Identik dengan kejahatan. Tunggu, 24. Apakah ini 24 pengawal setan darah di bawah komando Raja Yama? Apa? Raja Yama? Mendengar tiga kata ini, ekspresi semua orang berubah lagi dan lagi. Ribuan tahun yang lalu, perang tiga arah pecah di makam abadi dan iblis. Klan manusia kehilangan lebih dari selusin ahli, dan Raja Yama dari Klan Iblis serta Kaisar Agung Klan Iblis jatuh di sini. Sekarang, 24 blood demons di bawah komando Yama King telah muncul kembali di sini. Apakah ini berarti tempat ini mungkin adalah tempat pemakaman Raja Yama? Langit menjadi gelap, dan langit berubah warna. Melihat patung batu yang ganas itu, hati semua orang bergetar, dan hawa dingin merambat di punggung mereka. Mereka merasa bahwa mereka bukanlah patung, melainkan makhluk hidup. Lihat, Kin He ada di sana. Teriak seorang pakar manusia. 1068. Langit dan bumi berubah, dan langit menjadi gelap. Pertarungan sengit antara Chu Hen dan Kin He sepertinya telah memicu pembatasan kuno misterius yang telah diam selama ribuan tahun. Bumi runtuh. Seolah-olah seekor binatang raksasa yang tertidur telah terbangun, melahap alun-alun, bangunan, gunung, dan sungai. Gunung-gunung runtuh, dan bumi retak. Alun-alun kuno yang besar itu tenggelam ke dalam tanah dalam sekejap mata. Bahkan pegunungan dan dinding batu di sekitarnya seakan-akan telah jatuh ke dalam pasir hisap sungai kuning. Tepat ketika semua orang tercengang. Sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Patung batu raksasa yang tingginya lebih dari seratus sang menjulang dari jurang yang dalam seperti rebung setelah hujan. Sedingin es, brutal, dan mematikan. Segala jenis aura negatif dan dingin melonjak seperti air pasang. Melihat patung-patung batu yang ganas dan mengerikan itu, semua orang merasakan hati mereka bergetar, dan hawa dingin merambat di punggung mereka. Seolah-olah mereka telah sampai di neraka tanpa batas. Ini adalah 24 pengawal setan darah di bawah raja tanpa batas. Sebuah suara yang penuh dengan keterkejutan menyebar ke seluruh kerumunan. Ekspresi semua orang berubah lagi dan lagi. Raja tanpa batas. Ketiga kata ini sama menakutkannya dengan wabah. Lihat, Kin He ada di sana. Tiba-tiba, seseorang berteriak ketakutan. Tatapan semua orang langsung terfokus pada satu titik. Mereka melihat sesosok tubuh menyedihkan berlumuran darah tergantung di belakang patung batu, di ambang kematian. Dari jauh, itu adalah iblis ganas dengan penampilan seperti naga bertaring tajam. Ia memiliki empat cakar seperti naga, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik padat. Aura Kin He lemah saat dia berbaring di samping gigi pedang di belakang patung batu. Darahnya mengalir di sepanjang lekukan patung batu itu dan perlahan menyebar. Dari jauh, pola darah merah tampak seperti rune kuno yang mengalir samar. Tidak diketahui apakah itu karena lukanya terlalu parah, tapi Kin He terlihat sangat kurus dan lemah saat ini. Ini memberi orang perasaan yang sangat tidak nyaman, seolah-olah dia telah kehilangan sejumlah besar kekuatan hidup dan esensi darah. Kakak senior Kin He, kami datang. Para murid istana matahari yang mendalam tidak terlalu ragu-ragu. Mereka menginjak udara dan terbang menuju lokasi Kin He. Kelopak mata Kin He terbuka sedikit. Pupil matanya yang redup menunjukkan sedikit ketidakberdayaan dan keinginan. Dia melihat teman-temannya terbang ke arahnya. Bibirnya bergerak sedikit seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi suaranya sangat lembut dan menyedihkan. Saat mereka hendak mencapai Kin He, aura yang sangat gelisah tiba-tiba meresap di udara. Seolah-olah kekuatan jahat yang telah tertidur selama seribu tahun tiba-tiba bangkit. Jurang yang tadinya dipenuhi gelombang udara yang bergelombang, kini dipenuhi amukan angin astral yang menyapu ke segala arah. Berdengung. Ruang di sekitar mereka bergetar hebat dan sinar merah gelap yang menyilaukan tiba-tiba muncul di depan para murid istana yang mendalam. Karena lengah, ekspresi beberapa orang berubah. Sebelum dia sempat bereaksi, kekuatan dahsyat melonjak ke arahnya. Bang, bang, bang. Beberapa dari mereka terkena kekuatan yang besar, menyebabkan darah mereka bergolak. Mereka memuntahkan seteguk darah satu demi satu. Kemudian, langit dan bumi bergetar, dan angin menderu-deru. Garis-garis pola lampu merah yang mencolok muncul di patung batu itu. Kaca, pilar besar di bawah patung batu itu sepertinya telah dihantam oleh kekuatan yang kuat dan langsung pecah berkeping-keping. Yang lebih mengejutkan lagi, permukaan patung batu tersebut justru tertutup retakan padat dan garis-garis halus. Apa? Semua orang yang hadir sangat khawatir. Wajah mereka dipenuhi kebingungan dan keterkejutan. I itu, tidak mungkin hidup kembali, kan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Sudah mati ribuan tahun dan sudah lama membusuk menjadi tumpukan tulang. Bagaimana cara membangkitkannya? Merayu. Detik berikutnya, peluit yang sangat memekakan telinga bergema di jurang besar. Di bawah tatapan tak percaya dari ratusan ahli manusia yang hadir, patung batu ganas dengan penampakan naga jahat bertaring tajam perlahan berdiri. Lengan naganya yang kokoh mengjulang ke langit, dan seberkas cahaya berwarna merah darah muncul dari retakan di permukaan dinding batu. Pada saat ini, seolah-olah seluruh dunia gemetar. Mereka yang menyinggung yang mulia Senluo, mati. Mati. Momentumnya sangat menggemparkan, seperti guntur. Di langit di atas surga kesembilan, kesengsaraan petir terjalin. Di bawah tatapan semua orang yang melebar, dinding batu yang menutupi permukaan patung batu itu runtuh sepotong demi sepotong. Potongan sisik hitam pekat terlihat di udara. Tubuhnya, yang tingginya seratus sang, mengjulang ke langit. Dimenki mengerikan yang telah diam selama ribuan tahun meletus seperti tsunami. Kinhe dari istana yang mendalam langsung dikirim terbang. Beberapa murid istana yang mendalam buru-buru maju untuk membantu, tetapi mereka juga dibombardir oleh kekuatan dahsyat ke dinding gunung di area belakang mereka. Batuan runtuh, dan kekuatan yang menghantamnya langsung menghancurkan separuh tembok gunung. Ki yang ganas mendatangkan malapetaka di dunia. Tubuh iblis setinggi seratus sang menunjukkan momentum yang mengejutkan dunia. Itu, itu benar-benar hidup kembali. Ya Tuhan. Apa yang sedang terjadi? Kegelisahan dan keterkejutan muncul di hati setiap orang. Semua ahli manusia dengan erat memegang senjata di tangan mereka, dan ekspresi mereka sangat suram. Jangan panik. Wu Siu dari Sekte Han Yun tidak kehilangan sikap kekuatan yang kuat saat ini. Meskipun dia cukup terkejut, dia tidak bingung. Dia berteriak dengan keras, ini seharusnya memicu semacam pembatasan pada ras iblis, yang menyebabkan mereka hidup kembali untuk sementara waktu. Tapi yang pasti itu bukan pengawal iblis darah di masa lalu. Jangan panik. Itu benar. Song Hao dari Heaven Gathering Pavilion juga menggema dengan keras, itu hanya penjaga setan darah belaka, apa yang perlu ditakuti. Harus dikatakan bahwa Wu Siu dan Song Hao seperti pil yang menenangkan pikiran semua orang. Benar, dengan mereka berdua di sini, kita tidak perlu khawatir sama sekali. Siapa yang peduli kalau itu adalah Blood Demon yang hidup kembali. Ayo kita bunuh lagi. Menyerang. Para ahli manusia yang telah menenangkan pikiran mereka tidak mengatakan apapun lagi. Satu demi satu, mereka meledak dengan energi asal sejati yang kuat dan menyerang naga jahat Blood Demon. Makhluk jahat, mati. Terus disegel di bawah tanah. Zeng. Berdengung. Sinar energi asal sejati yang mempesona menembus langit seperti pelangi dan awan ilahi, langsung meledak ke arah iblis raksasa setinggi seratus sang. He he. Mata iblis-iblis itu menjadi dingin, dan seperti buaya yang menatap mangsanya, ia tegak menjadi lembaran tipis. Itu sangat acu-ta'acu dan tanpa emosi, begitu dingin sehingga tidak ada emosi sama sekali. Menghadapi serangan dahsyat yang menutupi langit dan bumi, tubuh besarnya meledak dengan cahaya berdarah yang menyilaukan. Kemudian, ia membuka mulutnya yang besar yang dipenuhi taring. Bang, ruangan itu bergetar, dan sinar merah berdarah yang kuat keluar dari mulutnya. Gelombang tumbukan yang dibentuk oleh sinar cahaya berdarah dingin yang menusuk itu seperti pedang raksasa yang menembus kehampaan. Serangan yang menyerangnya langsung hancur berkeping-keping. Para ahli manusia di tengah bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka diledakan menjadi kabut berdarah dalam sekejap. Kekuatan yang sangat menakutkan. Di sisi lain, murid Cuh Hen sedikit menyusut, dan wajahnya serius. Kemudian, naga jahat darah iblis menyapu ekornya yang besar melintasi langit seperti rantai yang menyapu sungai. Bang, bang, bang. Para ahli manusia merasa seperti ditabrak gunung. Mereka memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Mundur. Orang-orang yang terluka tidak berani melanjutkan pertempuran, dan mereka buru-buru mundur. Namun, di detik berikutnya, cakar raksasa tajam yang ditutupi sisik hitam langsung terulur. Bayangan hitam menutupi bagian atas kepala mereka, dan cakar raksasa itu seperti jaring besar, langsung mencengkeram beberapa orang dengan kuat di telapak tangannya. Brengsek. Beberapa orang sangat ketakutan, dan mereka berjuang sekuat tenaga. He he. Bersamaan dengan tawa dingin yang sangat tajam, naga jahat blut dimen menjulurkan cakar raksasanya, yang mencengkeram beberapa ahli manusia, ke atas patung batu duyung lainnya dengan sepasang sayap di punggungnya. Bang, beberapa suara teredam berat bertumpuk, dan jeritan menyedihkan berhenti tiba-tiba. Kemudian, seperti air mancur, darah langsung menyembur keluar dari telapak tangan naga jahat darah iblis. Dalam sekejap, mereka hancur menjadi tumpukan daging cincang. Sungguh kejam. Metode seperti itu membuat orang merinding. Darah merah kemudian mewarnai patung batu lain di bawahnya menjadi merah. Darah menyebar, dan garis pola berdarah menyala, seperti jimat rahasia kuno. Permukaan patung batu itu diam-diam retak terbuka, dan retakan itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Garis-garis cahaya berdarah keluar dari celah-celah itu. 1069 Bang! Jeritan yang membekukan darah itu tiba-tiba berakhir dalam sekejap. Darah merah hangat menyembur keluar dari telapak tangan iblis darah naga seperti air mancur, dan langsung memercik ke patung batu iblis ganas lainnya di bawah. Ekspresi wajah semua orang berubah drastis. Metode kejam seperti itu membuat mereka merinding. Mereka gemetar ketakutan. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Darah menyebar ke seluruh permukaan patung batu itu seperti tanaman merambat dari neraka. Seolah-olah rune kuno telah terbangun. Seiring dengan retakan yang terbuka, sinar cahaya merah darah keluar darinya. Gelombang aura iblis ganas lainnya menyebar ke segala arah. Itu berguncang hebat dan menelan seluruh lembah sekali lagi. Ha! Wu! Langit dan bumi dipenuhi dengan jeritan setan. Dua dari 24 pengawal setan darah telah dibangkitkan dalam sekejap. Hati setiap orang dipenuhi dengan keterkejutan dan kegelisahan. Bagaimana dengan 22 lainnya? Begitu mereka semua terbangun, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jangan hanya berdiri di sana. Ayo serang bersama dan hentikan mereka. Ayo cepat. Jangan menunggu blood demon lainnya dibangkitkan. Meskipun semua orang terkejut, mereka tidak bisa mundur sekarang. Tidak ada yang tahu apakah patung batu lainnya akan dibangkitkan. Mereka tidak tahu apa konsekuensinya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menghentikan situasi agar tidak bertambah buruk. Desir. Wu Siu dari Sekte Han Yun tidak mengatakan apapun. Dia terbang seperti anak panah yang tajam. Matanya menjadi dingin dan auranya melonjak. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan mengatupkan jari-jarinya. Dia berteriak. Pagoda awan. Dengeng dengungan. Sembilan langit bergetar. Angin dan guntur bergulung. Aura agung bagaikan gunung yang turun dari langit. Bayangan hitam menutupi langit. Sebuah pagoda kuno memancarkan aura transcendent menembus awan. Itu menembus kubah biru surga dan langsung menekan iblis darah naga jahat di bawah. Bang. Langit dan bumi tiba-tiba kehilangan warnanya. Topan yang kuat melonjak di langit. Tubuh besar iblis darah naga bergetar hebat. Dan kepalanya, yang terangkat tinggi, ditekan dengan kuat. Meski auranya melemah, ia tidak bisa bergerak sedikitpun. Ia masih sombong dan geram. Ia mengangkat pagoda besar dan meraung ke langit. Wu. Aura ganasnya mengguncang langit. Sisik hitam di tubuhnya terhubung erat. Dan sinar merah darah yang pekat muncul dari tubuhnya. Kaca. Kecepatan menekan pagoda di awan segera dihentikan. Dan retakan yang dalam meluas dari bawah ke atas pagoda. Alis Wu Siu berkerut saat dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkan menara cloud. Lagu Hao. Huff. Aku tidak perlu kamu mengingatkanku. Seiring dengan serangan balik yang sedikit tidak memuaskan, bayangan putih muncul di udara. Bayangannya melompat dan berkelebat seperti hantu. Wuss. Dalam sekejap mata, Song Hao telah tiba di depan iblis darah naga jahat tanpa ada yang menyadarinya. Song Hao mengangkat bilah lengan tajam di tangannya dan menunjukkan senyuman sinis saat dia melihat iblis raksasa setinggi seribu kaki yang ditembaki oleh cloud pagoda. Huff. Teruslah tidur. Bibit jahat dari ras iblis. Bilah hantu menangis. Suara mendesing. Cahaya yang beresonansi dan tajam bersiul di udara saat Song Hao mengangkat tangannya dan tiba-tiba menusuk ke depan. Dalam sekejap, seberkas cahaya merah darah dari bilah pedang itu seperti pelangi ilahi yang menembus langit, dan itu menunjukkan kekuatan penghancur. Pupil tipis iblis darah naga jahat bersinar dengan cahaya dingin. Bang, dengan suara tumpul, sinar cahaya pedang berwarna merah darah menembus bagian tengah dada naga jahat setan darah seperti pedang besar aurora yang disodorkan Song Hao dari tangannya. Gelombang udara yang sangat dingin menyembur keluar dari punggung iblis darah naga jahat, yang ditutupi oleh gigi tajam. Sisik pecah dan darah merah tua muncrat. Kerja bagus. Seperti yang diharapkan dari para elit sekte Han Yun dan pavilion kondensasi surga. Bagus sekali. Kerja sama Wu Siu dan Song Hao bisa dikatakan sempurna. Keberhasilan serangan keduanya langsung mendongkrak kepercayaan diri para ahli manusia. Gemuruh. Namun, saat semua orang sedang bersemangat, Blue Devil, duyung setengah manusia, setengah ikan, telah mengeluarkan aurora iblis yang agung. Semua pecahan batu yang menutupi tubuhnya meledak dan hancur. Berbeda dengan iblis darah naga jahat, tubuh iblis darah duyung berwarna putih bersih dan perak. Sisiknya di sekujur tubuhnya bersinar, dan memancarkan aurora sejuk. Pek ikan. Ikan besar jelek itu membuka kepalanya dan menjerit nyaring. Gelombang suara tajam yang tak terlihat terus menerus menyerang gendang telinga semua orang, menyebabkan mereka merasa pusing. Kemudian, bumi berguncang, gunung-gunung berguncang, dan arus deras menderu. Air terjun tsunami yang mengerikan datang dari belakang setan darah putri duyung itu tanpa peringatan apapun. Apa? Ekspresi semua orang berubah. Sebelum mereka sempat berbuat apa-apa, gelombang air terjun itu seperti amukan laut yang menerobos bendungan. Ia menyapu ke bawah, seperti gelombang ribuan binatang buas, dan menghancurkan ahli manusia di depannya menjadi berantakan. Air terjun yang dahsyat itu sangat ganas, dan bisa dikatakan mampu merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Bahkan Wu Siu dan Song Hao hanya bisa memilih mundur. Keduanya segera memisahkan diri dari pertarungan dengan iblis darah naga jahat, dan masing-masing berubah menjadi seberkas cahaya. Ledakan Hampir di saat yang sama, menara raksasa di awan yang menekan iblis darah naga jahat meledak menjadi ribuan keping. Mengaum Iblis darah naga jahat melompat, dan sekali lagi berdiri tegak dengan aura yang mengejutkan. Ekspresi semua orang berubah lagi dan lagi. Masih belum mati. Wu Siu dan Song Hao saling memandang, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Serangan tadi sudah pasti mengenai bagian vitalnya. Biarpun dia tidak mati seketika, dia pasti tidak akan bisa bangun. Namun, bukan itu masalahnya. Bukankah vitalitas klan iblis terlalu menakutkan? Han Yi Kuan, yang telah mundur dari pertempuran, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas. Kemudian, dia menoleh ke Chu Han dan berkata, lebih baik kita pergi sementara orang-orang ini tidak punya waktu untuk peduli pada kita. Sudut mata Chu Han sedikit menyipit. Pandangannya tertuju pada pertempuran sengit dan kacau di depannya, serta lebih dari 20 patung batu yang ganas dan mendominasi. Setelah merenung sejenak, dia berkata, kalian pergi dulu. Mengapa? Han Yi Kuan tidak mengerti. Sekarang adalah waktu terbaik untuk pergi. Apakah kamu masih ingin peduli dengan kehidupan orang-orang ini? Chu Han menggelengkan kepalanya. Seharusnya ada rahasia lain di sini. Saya akan tinggal lebih lama dan melihat apakah saya dapat menemukan petunjuk tentang keberadaan Mengchang. Ini sudah menjadi pusat makam abadi dan iblis. Jika terowongan melahap spasial di wilayah Suan Sasiao terhubung ke makam abadi dan iblis, kemungkinan besar terowongan itu berada di area ini. Meskipun situasi saat ini sangat kacau, Chu Han tidak mau melepaskan kemungkinan sekecil apapun. Saya mengerti. Anda harus berhati-hati. Han Yi Kuan menganggu, dan segera mundur bersama Kiao Xiaowan. Mereka tidak takut akan masalah, tetapi mereka berdua tahu bahwa dalam situasi ini, mereka hanya akan menjadi beban bagi Chu Han. Gemuruh. Banjir melanda, dan formasi para ahli manusia segera menjadi kacau balau. Ekspresi semua orang sangat suram. Hanya dua blood demon guard saja sudah cukup untuk membuat mereka bingung. Sulit membayangkan betapa menakutkannya 24 blood demons berada di puncaknya. KK Sebelum semua orang bisa tenang, iblis darah naga mengulurkan anggota tubuhnya yang panjang dan tajam dan naik ke patung batu lain seperti kadal raksasa. Itu adalah patung batu berbentuk harimau ganas. Tubuhnya dingin, dan memancarkan aura pembunuh yang tak berbentuk. Apa yang coba dilakukannya? Hati semua orang berdebar-debar. Kemudian, murid semua orang menyusut. Setan darah naga jahat benar-benar merobek luka di dadanya. Darah merah tua mengalir keluar seperti aliran kecil berisi virus wabah, menetes ke bawah dan mengalir ke bawah. Itu diam-diam menyebar ke seluruh patung batu. 1070. Apa? Melihat pemandangan di depan mereka, semua ahli yang hadir menjadi pucat pasi. Setan darah naga merentangkan keempat anggota tubuhnya yang panjang dan tajam. Itu seperti kadal raksasa yang merangkak di atas patung batu berbentuk harimau ganas. Cakar berbentuk sabit langsung merobek luka di dadanya. Darah merah tua itu seperti mata air yang penuh wabah dan racun. Itu menetes ke bawah dan perlahan berkembang di patung batu di bawahnya. Ruang berguncang, dan langit berguncang. Pikiran semua orang bergetar pada saat bersamaan. Kaca. Retakan mulai menyebar di permukaan patung harimau ganas itu. Pola lampu merah iblis bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Setan darah naga mengangkat kepalanya dan memandang Wu Siu, Song Hao, dan yang lainnya di depannya. Sudut mulutnya melengkung, memperlihatkan senyuman jahat. Berdengung. Aura pembunuh yang mengerikan terpancar dari patung harimau ganas itu. Seiring dengan jatuhnya pecahan dinding batu, aura pembunuh yang sangat kuat melonjak. Kemudian, iblis darah naga mendorong anggota tubuhnya dan melompat ke udara. Ledakan. Dalam sekejap, pilar cahaya tebal berwarna merah darah melesat ke awan. Angin menderu-deru, dan awan bergolak. Gelombang energi menyapu langit. Raungan harimau yang memekatkan telinga bergema. Gelombang energi yang luar biasa menyebar ke segala arah. Di bawah aura pembunuh yang tak ada habisnya, iblis raksasa yang diselimuti api iblis putih muncul di depan mata semua orang. Harimau iblis itu ditutupi baju besi tebal. Armor itu sangat mendominasi. Tampaknya ia telah tumbuh keluar dari tubuhnya. Matanya yang hijau tua dan tanpa emosi perlahan terbuka. Ia memiliki enam mata. Itu adalah seekor harimau putih jahat dengan enam mata. Pada saat ini, bahkan Wu Siu dan Song Hao tidak bisa lagi tenang. Mata Wu Siu melebar saat dia bergumam dengan suara yang dalam. Ini adalah iblis macan bintang putih. Murid-murid sekte Han Yun di belakangnya gemetar ketika mendengar kata, iblis macan bintang putih. Di antara 24 pengawal setan darah di bawah Raja Yama, setan macan bintang putih adalah yang paling haus darah. Itu adalah lambang pembunuhan dan kekejaman. Itu sangat kejam dan tanpa ampun. Kemanapun iblis macan bintang putih pergi, orang-orang akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Darah akan mengalir seperti sungai. Mengaum. Raungan nyaring sepertinya mengumumkan dimulainya pembantaian. Tanpa ragu-ragu, dimen harimau bintang putih melompat ke udara. Dengan, bang, balok batu besar di bawahnya langsung hancur berkeping-keping. Wajah semua orang berubah, kibaleful yang melonjak menyerang mereka, seluruh tubuh macan ganas bintang putih diselimuti aura api putih yang kuat dan luas, kecepatannya sangat cepat, serangannya ganas, sebanding dengan meteorit yang terbang melintasi atmosfer. Menabrak mereka secara langsung. Bang, bang, bang. Meskipun semua orang segera menghindar ke samping, masih ada beberapa sosok yang langkahnya terlalu lambat dan terlempar menjadi kabut berdarah. Sialan, mata Wu Siu menjadi gelap, dan dia dengan cepat berteriak, kita tidak bisa membiarkan mereka terus seperti ini. Lindungi aku, kalian semua bertanggung jawab untuk menahan dua iblis darah lainnya, Song Hao segera menjawab. Baiklah. Lagi pula, dengan Wu Siu dan Song Hao di depan, kelompok ahli tidak mencapai titik mundur. Aura Wu Siu melonjak, dan aura agung melonjak menuju iblis harimau bintang putih. Makhluk jahat, jangan sombong. Tangan meteorit surga. Energi asal sejati yang melonjak-melonjak menuju setan macan bintang putih seperti gelombang pasang. Lengan Wu Siu bergerak seperti pohon wilau, lalu dia mengulurkan telapak tangan kanannya. Berdengung. Pada saat itu, tangan merah menyala yang terbuat dari magma muncul dari udara tipis. Tangan raksasa itu menutupi langit, dan seperti tangan penekan iblis, tangan itu menuju ke kepala iblis macan bintang putih. Mengaum. Iblis macan bintang putih, yang tidak mundur, mengeluarkan raungan yang menggemparkan. Ia mengangkat cakar raksasanya dan langsung menamparkan tangan magma raksasa yang menghantamnya. Ketika keduanya bertabrakan, badai energi seperti pusaran air merah meletus. Lapisan energi melonjak. Ruang angkasa berguncang, dan gelombang udara memenuhi langit. Angin kencang menyebabkan Wu Siu mundur puluhan meter. Wuss. Pada saat yang sama, Song Hao, yang sedang menunggu kesempatan, diam-diam mengaktifkan kemampuan Assassination Stilt. Beberapa hantu buram muncul di udara. Diiringi desiran angin yang kencang, Song Hao langsung muncul di depan kepala iblis macan bintang putih. Mati. Mata Song Hao bersinar dengan cahaya merah yang kejam. Pedang lengan di tangannya bersinar dengan cahaya dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan pelajaran dari iblis darah naga jahat, Song Hao tidak akan meremehkan musuhnya kali ini. Apa yang perlu dia lakukan adalah menusuk kepala iblis macan bintang putih dengan pedang lengan berdarah di tangannya. Berdengung. Namun, saat Song Hao hendak mengayunkan pedangnya, enam mata iblis harimau bintang putih memancarkan cahaya hijau yang aneh. Swosh, swosh, swosh. Segera setelah itu, empat matanya memancarkan sinar hijau yang kental. Sinar cahaya itu seperti anak panah, dan menyerang dengan niat membunuh yang menusuk. Huh. Murid Song Hao menyusut. Dia hendak membela diri ketika dia menyadari empat sinar cahaya terbang melewati bahu, kepala, dan kakinya. Mereka tidak memukul tubuhnya secara langsung. Dirindukan. Tidak. Mereka menutup jalan keluarnya. Empat berkas cahaya secara langsung menutup langkah penghindaran Song Hao selanjutnya. Rasa tidak nyaman yang kuat segera muncul di hatinya. Wuss. Ruangan itu bergetar terus-menerus. Dua sinar lampu hijau lainnya menembus udara. Mereka sedingin pedang dan setajam sinar cahaya. Mereka sangat merusak. Ekspresi Song Hao berubah drastis. Dengan tergesa-gesa, dia mengayunkan pedang lengan berdarah itu. Namun, pedang lengan berdarah itu hanya bisa memblokir satu sinar cahaya. Saat kedua berkas cahaya bertabrakan, Yuan sejati meledak dan bertumpuk. Sinar terakhir menembus dada Song Hao. Ledakan. Ekspresi semua orang berubah drastis. Para murid pavilion kondensasi surga bahkan lebih terkejut lagi. Kakak senior Song Hao. Namun, Song Hao tidak mati setelah tertusuk sinar itu. Dia membalik beberapa kali dan mundur seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya. Song Hao menutupi dadanya dengan satu tangan. Lalu, dia mengeluarkan cermin perunggu bundar dari jubahnya. Cermin perunggu bersinar dengan cahaya redup. Ada lubang seukuran jari di tengahnya. Itu adalah cermin pelindung jantung. Itu membuatku takut setengah mati. Orang-orang di pavilion kondensasi surga menghela nafas lega. Alice Wu Siu sedikit mengendur. Dia berkata dengan suara yang dalam, sepertinya cermin pelindung jantung memblokir sebagian besar kerusakan. Namun, kamu terlalu ceroboh. Huff. Ekspresi Song Hao menjadi gelap. Dia menyingkirkan cermin pelindung jantung yang rusak. Sekarang bukan waktunya untuk mengatakan hal seperti itu. Kita semua mungkin mati di sini hari ini. Suara mendesing. Pada saat yang sama, ahli manusia lainnya dan dimen darah putri duyung dan dimen darah naga terlibat dalam pertempuran yang kacau balau. Setan darah putri duyung seperti roh pasang surut yang kuat. Ia terus-menerus mengendalikan semua jenis energi elemen air untuk menyerang. Gemuruh. Air mengalir seperti air. Pilar-pilar air melonjak ke langit. Gelombang kejutnya seperti naga yang mengamuk. Dimen darah naga bentrok dengan yuan sejati para ahli manusia, sehingga menciptakan gelombang besar. Dimen darah naga mengambil kesempatan untuk membunuh. Di bawah kedok dimen darah putri duyung, ia menyerang kerumunan dan memulai pembunuhan besar-besaran. Namun, para ahli manusia bukan hanya sekelompok orang sembarangan. Setelah menahan tekanan, mereka perlahan menstabilkan situasi. Cepatlah. Selama kita membunuh satu blood demon, kita akan menang. Wu Siu dan Song Hao menahan dimen harimau bintang putih saat mereka mendesak yang lain. Kami memberikan segalanya. Yang lain mengertakan gigi. Dengan keunggulan jumlah mereka, mereka dengan paksa memisahkan dimen darah putri duyung dan dimen darah naga. Dimen darah naga dilukai oleh Song Hao sebelumnya. Di bawah serangan gabungan dari para ahli manusia, tubuhnya sudah dipenuhi luka. Meski begitu, pihak lain sepertinya tidak merasakan sakit. Ia tidak mengelak atau menghindar. Mereka menghadapinya secara langsung, menukar nyawa dengan cedera. Itu kejam, dingin, dan jahat. Mengaum. Tiba-tiba, dimen macan bintang putih meledak dengan aura ganas. Angin bertiup, dan enam mata iblis macan bintang putih menjadi dingin. Ia membuka mulutnya, dan bola api putih berkumpul di mulutnya seperti nebula. Kekuatan-kekuatan yang mengejutkan saling berbenturan dan menyebar. Aura iblis yang kuat menyebabkan ruang di sekitarnya berputar dan berguncang. Wu Siu dan Song Hao mengerutkan kening. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, mereka buru-buru menggunakan seluruh yuan sejati mereka untuk bertahan. Namun, tepat setelah itu, dimen harimau bintang putih berbalik dan menargetkan kelompok ahli manusia yang mengelilingi dimen darah naga. Apa? Keduanya terkejut. Target orang ini bukan kita, wajah Song Hao menjadi pucat. Dia berteriak, kamu, mundur. Mundur. Saat dia berbicara, udara bergetar hebat. Harimau iblis bintang putih tiba-tiba memuntahkan bola api putih selebar puluhan meter. Aduh. Seperti bintang jatuh, ia menabrak rumunan seperti bola meriam energi. Boom. Saat bola energi api putih jatuh ke kerumunan, bola itu meledak di langit. Dalam sekejap, angin astral nebula yang sangat dahsyat meledak. Gelombang ki membubung ke langit. Serangkaian jeritan saling tumpang tindi. Hujan darah dan daging cincang berterbangan kemana-mana. Puluhan ahli manusia tewas dalam sekejap. He he, di mendarah naga meraung ke langit. Matanya yang tipis dipenuhi dengan rasa jijik. Wajah para ahli manusia lainnya menjadi pucat. Tak satupun murid sekte yang datang ke makam abadi dan iblis lemah. Lusinan ahli jenius tewas dalam sekejap. Itu mengejutkan dan membuat marah. Namun, hal yang paling menakutkan masih terjadi. Darah merah menghujani dari langit, berceceran di patung batu blood demon lainnya di bawah. Darah segar menetes ke patung batu, dan seperti jaring, darah perlahan menyebar, membentuk rune dan mantra kuno yang gelap dan misterius. Aura pembunuh yang telah lama tidak aktif telah terbangun. Serangkaian retakan yang mempesona perlahan muncul di permukaan dinding. Terima kasih telah menonton!